NSHBA Season 293, Armor Pertempuran Bintang 6 Meskipun sosok itu tidak jelas dan tidak mungkin untuk mengetahui ciri-cirinya, aura itu adalah sesuatu yang diukir di tulang dan hati Longchen. Di benua surga Beladiri, dalam keadaan marah, dia telah mengaktifkan mata api penyucian, melihat melalui ruang dan waktu untuk melihat Dewa Brahma. Satu pandangan itu telah menyebabkan benua surga Beladiri dihancurkan. Jika bukan karena bantuan ahli naga, Longchen dan semua orang di benua itu akan musnah. Posisi yang paling dibencil Longchen di dunia hanya bisa menjadi milik Dewa Brahma, dan itu bukan hanya dari kehendak jauh di dalam jiwanya lagi. Sekarang, sosok ini membuatnya memikirkan Peripil. Untuk melindunginya, Peripil rela menjadi putri surgawi Pilfali. Misi Pilfali adalah untuk mengabaikan benua surga Beladiri dan melihat apakah ada ahli waris bintang sembilan yang muncul. Ketika Pilferi meninggal dalam pelukan Longchen, kebencian Longchen terhadap Dewa Brahma mencapai tingkat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sekarang Longchen benar-benar yakin mengapa dia membenci Cukhuang. Niat membunuh kemudian meledak darinya, dan tubuhnya bergetar. Melihatnya bergetar, para ahli di luar terkejut. Longchen sebenarnya sangat terguncang oleh aura Cukhuang sehingga dia gemetar. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak berdaya untuk melawan dan akan dibunuh. Bukan hanya penonton yang berpikir seperti itu. Cukhuang memiliki pendapat yang sama. Berlututlah dan hadapi kematianmu. Itu satu-satunya pilihanmu. Energi surgawi yang mengalir keluar dari Cukhuang bukan lagi kekuatan miliknya. Dengan pikiran, kehidupan bisa lahir. Dan dengan pemikiran lain, itu bisa dipadamkan. Ini juga pertama kalinya Cukhuang menggunakan kekuatan ini. Tetapi saat dia merasakannya mengalir melalui nadinya, sementara itu juga menyebabkan dia sangat terluka. Itu juga memberinya perasaan kendali mutlak, menyebabkan dia melemparkan segala sesuatu yang lain ke punggungnya. Pikiran Faktanya, terlepas dari kerusakan konstan pada tubuhnya, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Longchen. Dia ingin menyiksa Longchen sebelum mengambil kepalanya. Anda salah. Pilihanku adalah membunuh kalian berdua. Longchen mengatupkan giginya, dan nyala api hampir keluar dari matanya. Armor pertempuran enam bintang. Dengan raungan ke dalam, gambar bintang enam titik muncul di matanya. Adapun sungai berbintang di belakangnya, enam bintang menyala di dalamnya, dan aura liar meletus. Ledakan Saat Longchen menginjak udara, ruang runtuh di bawah kakinya, dan dia menembak ke arah Cukhuang seperti sambaran petir, tinjunya meluncur ke arahnya. Kemauan yang tak tertandingi dan niat membunuh yang meledak-ledak berputar dan berbalik. Letusan tiba-tiba dari Longchen ini mengejutkan semua orang. Aura Longchen saat ini juga benar-benar berubah seperti milik Cukhuang. Sementara Longchen tampak tenang dan acu-ta'acu sepanjang waktu sebelumnya, sekarang matanya merah, dan sepertinya dia adalah iblis dari neraka. Niat membunuh itu membuat orang merinding. Di sisi lain, Cukhuang mencibir dan cahaya surgawi menyebar dari pedangnya. Dia menebasnya ke Longchen, dan hasilnya adalah ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi. Kedua sosok mereka menghilang, digantikan oleh bola cahaya yang menyebar dengan cepat hingga tiba-tiba meledak. Akibatnya, formasi besar alun-alun hancur, dan semua orang di medan perang diledakan kembali oleh kekuatan mereka. Adapun para ahli yang mengelilingi alun-alun, mereka langsung merasakan aura kematian menyelimuti mereka. Jika riak-riak itu mencapai mereka, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan bertahan. Untungnya, tangan besar tiba-tiba turun, dan lubang yang dibuat oleh kekuatan mereka diblokir oleh tangan ini. Itu adalah kepala institut abadi yang telah melakukannya. Tangan itu berubah menjadi jutaan rantai yang melilit formasi, memperkuatnya. Melihat ini, para ahli lainnya merasa nyaman. Meskipun ada formasi, kekuatan Longchen dan Cukhuang terlalu besar. Meskipun mereka tidak berada dalam ruang yang sama, mereka memiliki perasaan bahwa riak-riak itu akan menyebabkan kematian bagi mereka jika terkena. Sekarang mereka memikirkannya, mengingat mereka berada di ruang yang terpisah, ketakutan mereka agak memalukan. Namun, ketika mereka melihat murid-murid lain yang duduk lebih dekat ke penghalang mulai melarikan diri, mereka tersenyum dan merasa lebih baik. Di dalam medan perang, kedua ora itu terus berbenturan dengan sengit, dan rune mengamuk di udara. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Apakah ini benar-benar pertempuran antara murid-murid Transcendensi Fana? Mengapa rasanya bahkan ahli empat puncak akan terbunuh jika mereka masuk? Seru seorang penatua dengan tidak percaya. Pakar empat puncak lainnya juga mengangguk. Aura ini benar-benar menakutkan. Chu Kuang memiliki aura keberadaan yang menakutkan, sementara Long Chen tidak kalah. Apa yang Long Chen perjuangkan saat ini bukanlah Chu Kuang, tetapi keberadaan misterius di belakangnya. Akhirnya, rune menjadi bersih sedikit, memungkinkan mereka untuk melihat Long Chen dan Chu Kuang lagi. Tinju Long Chen menabrak pedang Chu Kuang, dan riak menyebar dari antara Tinju dan pedang. Riak-riak kecil itu membuat udara bergemuruh seperti guntur. Tidak ada yang ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka terkena riak-riak itu. Long Chen, kamu bukan tandinganku. Tahukah kamu siapa Tuhanku? Ini adalah pemujaan tertinggi, seseorang yang namanya mengguncang sembilan langit dan sepuluh tanah. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Ejek Chu Kuang. Manifestasi di belakangnya menyala, dan semakin banyak energi surgawi mengalir ke dalam dirinya, menyebabkan auranya meningkat dengan cepat. Dia pikir dia siapa. Aku cepat atau lambat akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai bangku. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa yang terkuat. Petik 2. Long Chen tiba-tiba meraung. Enam bintang di belakangnya membentuk dua segitiga dan mulai berputar berlawanan satu sama lain. Pada saat yang sama, 108 ribu bintang di tubuhnya menyala, masing-masing dari mereka menuangkan energi ke dalam dirinya. Ledakan. Kekuatan Long Chen meledak, dan Chu Kuang dikirim terbang dengan tinjunya. Bagaimana ini bisa? Chu Kuang terkejut, tidak bisa mempercayai matanya. Tepat pada saat itu, tinju kedua Long Chen menabraknya. Langit dan bumi bergetar dari satu kepalan tangan ini. Boom, boom, boom. Long Chen melepaskan tiga pukulan, memaksa Chu Kuang mundur tiga kali. Dengan setiap tabrakan, ledakan besar mengguncang medan perang, dan pukulan Long Chen semakin kuat. Surga, apakah aku sudah gila? Kedua aura mereka masih naik dengan sangat gila. Orang-orang terkejut menemukan bahwa seperti yang mereka pikirkan, kekuatan mereka hanya tumbuh. Tidak ada habisnya kekuatan mereka. Merusak. Long Chen tiba-tiba meraung. Diikuti oleh raungannya, pedang berwarna darah Chu Kuang hancur oleh pukulannya. Item spirit garis keturunan ini sebenarnya tidak dapat terus memblokir tinju Long Chen. Dengan itu, kaki Long Chen menabrak dada Chu Kuang. Bang. Pelindung tubuh Chu Kuang juga meledak. Dengan satu kepalan tangan dan satu kaki, dua item spirit milik Chu Kuang dihancurkan. Selanjutnya, pada saat itu, manifestasi di belakangnya bergetar. Ekspresi Chu Kuang berubah saat kekuatannya telah mencapai batasnya. Ini bukan kekuatannya, dan jika pertarungan berlarut-larut, kekuatan bertarungnya akan mulai menurun. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Setelah kehilangan pedang dan baju besinya, Chu Kuang tidak mundur. Sebaliknya, lengan kanannya bergetar, dan lengan baju di sana meledak. Pada titik tertentu, lapisan rune muncul di lengannya sampai terlihat seperti terbuat dari baja. Tiba-tiba, manifestasi di belakangnya menghilang, dan empat titik cahaya menutupi tinjunya. Ada juga sosok samar di dalam lampu itu. Pukulan binatang dewa empat Brahma. Chu Kuang memusatkan seluruh kekuatannya pada satu serangan. Ini adalah serangan terkuat dalam hidupnya, dan hidup atau mati akan diputuskan di sini. Bab 2922 Pemusnahan Dunia Api Lotus Socks Chu Kuang memusatkan semua kekuatan manifestasinya ke dalam satu kepalan tangan. Ruang mulai berputar di sekitarnya dengan marah. Longchen mendengus dan mengulurkan tangan. Tanda teratai muncul di telapak tangannya. Teratai memiliki sembilan kelopak, dan sembilan bintang muncul di setiap kelopak. Ketika teratai api ini muncul, seluruh dunia berubah warna. Baru saja, matahari telah tinggi dan cerah di langit. Sekarang, awan pelangi yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, mengejutkan semua orang. Sebuah manifestasi dari Tau Surgawi, awan keberuntungan tujuh warna. Mungkinkah seni magis di tangan Longchen dibuat sendiri? Itu telah diakui oleh langit dan bumi. Petik 2 Para ahli yang hadir tercengang. Legenda adalah bahwa ketika seni surgawi yang kuat muncul di dunia ini, mereka akan diakui oleh Tau Surgawi, dan manifestasi awan keberuntungan tujuh warna akan turun. Seni divine yang bisa diakui oleh dunia abadi semuanya sangat menakutkan. Itu adalah teknik yang bisa dijadikan dasar bagi seluruh sekte. Ascender dunia yang lebih rendah seperti Longchen dapat membuat teknik seperti itu di usia yang begitu muda. Mereka yang berhasil menciptakan seni surgawi mereka sendiri yang diakui oleh Tau Surgawi dunia abadi pada dasarnya adalah semua tokoh terkenal dalam sejarah dunia abadi. Adapun Longchen, Untuk sesaat, semua orang hanya bisa menatapnya dengan tak percaya. Seekor naga api kecil melingkari lengan Longchen. Tubuhnya mulai redup, tetapi lotus langsung mulai memancarkan cahaya yang cemerlang. Lotus api pemusnahan dunia. Longchen menghancurkan telapak tangannya di kepalan tangan Cuku Wang. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di sini. Ledakan. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, satu telapak tangan dan satu kepalan tangan bertabrakan. Seluruh alun-alun bergidik, dan penghalang di sekitar medan perang runtuh. Hembusan angin bertiup melewati para ahli ini, terasa seperti pisau di kulit mereka. Untungnya, kepala institut abadi masih mempertahankan pertahanannya, jadi tidak ada yang terluka. Medan di dalam medan perang telah benar-benar berubah. Pegunungan tinggi asli tempat Longchen dan Cuku Wang bertarung sekarang menjadi dataran reruntuhan. Di tengah, salah satu lengan Longchen telanjang. Pada akhirnya, dia tidak dapat melindungi lengan baju itu. Auranya mulai kacau. Serangan itu hampir menghabiskan seluruh energinya. Apa yang Longchen tidak duga adalah bahwa teratai api pemusnahan dunia akan memiliki kekuatan yang lebih besar di dunia abadi. Ketika muncul, begitu banyak energi api secara otomatis mengalir ke arahnya sehingga dia bahkan tidak perlu mengarahkannya. Selama waktu mengizinkannya, teratai api pemusnahan dunia bisa terus tumbuh lebih kuat tanpa batas, tetapi kemudian Longchen tidak akan bisa mengendalikannya. Faktanya, tangan kanannya saat ini berantakan karena menggunakannya. Tapi dia mengabaikannya. Dia berjalan ke tempat Cuku Wang berbaring. Setengah dari tubuh Cuku Wang hilang. Dia tidak lagi tampil arogan dan gigih seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti anjing setengah mati, meringkuk dengan tubuhnya berkedut. Ketika dia melihat Longchen datang ke arahnya, dia dipenuhi dengan teror. Dia telah kalah. Dia bukan tandingan Longchen. Paman, selamatkan aku. Cuku Wang tiba-tiba berteriak dengan sekuat tenaga. Kekosongan hancur, dan sesosok terbang keluar dari ruang itu. Angka itu cepat, tetapi Longchen bahkan lebih cepat. Dia segera muncul di depan Cuku Wang dan meraih kepalanya, mengangkatnya seperti ayam. Orang yang datang adalah Chu Huai Ren. Dia segera bergegas, tetapi dia sudah terlambat. Hakim lain juga muncul. Saat mereka masuk, Longchen merasakan aura di belakangnya. Ketua Hakim juga datang. Longchen, kami mengakui kekalahan. Lepaskan Cuku Wang. Anda dapat mengatur kondisi apapun yang Anda inginkan, kata Chu Huai Ren. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Cuku Wang akan dikalahkan, terutama untuk beberapa orang yang lebih rendah dari dunia tanpa dasar atau latar belakang. Reaksinya agak terlalu lambat untuk menyelamatkan Cuku Wang. Sekarang hidupnya ada di tangan Longchen. Chu Huai Ren ingin menyerang dan membunuh Longchen, menghabisi keberadaan yang menakutkan ini selagi dia bisa. Tapi dia tidak bisa. Kata besar, saya tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin hidupnya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghadapi saudara-saudara yang mati dalam pertempuran di sini, kata Longchen dengan senyum dingin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa seseorang dapat dibeli dengan uang? Longchen, apakah kamu tahu dewa mana yang disembak keluarga Chu? Teriak hakim lainnya. Apakah itu ada hubungannya denganku? Longchen sangat sadar, tetapi dia bertindak seperti orang bodoh. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa yang mulia Brahma yang perkasalah yang mengendalikan hampir setengah kekuatan di dalam seratus domain dan ribuan prefektur. Jika Anda membunuh Cuku Wang, Anda juga akan terbunuh. Bahkan dekan pun tidak akan bisa melindungimu. Dinyatakan hakim. Ekspresi para ahli lainnya berubah. Tidak ada yang tahu bahwa keluarga Chu sebenarnya telah menjadi salah satu bawahan yang mulia Brahma. Nama dewa Brahma yang mulia adalah yang tertinggi. Apakah dia akan berbohong tentang ini? Keluarga Chu dikalahkan oleh keluarga Luo dan hampir musnah. Bagi mereka untuk tiba-tiba bangkit kembali pasti karena yang mulia Brahma. Surga? Jika itu benar, maka pendukung mereka benar-benar besar. Keluarga Luo ditakdirkan. Petik 2. Betapa kurangnya keadilan. Sampah Cuku Wang ini sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Luo Bing dan Luo Ning menggigil. Rahasia besar ini sebenarnya terungkap hari ini. Itu adalah berita terburuk bagi keluarga Luo. Keluarga Chu mendapat dukungan yang mulia Brahma. Lalu bagaimana keluarga Luo melawan mereka? Bagaimana mereka bisa menghindari musnah? Brahma yang mulia, apa itu omong kosong? Kenapa aku belum pernah mendengar hal seperti itu? Dan jadi apa? Apa menurutmu aku takut? Cibir Longchen. Brahma. Cih. Bahkan jika Brahma tidak datang untuknya, Longchen akan menjadi orang yang menemukannya. Tunggu saja, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya sekarang, tapi siapa bilang dia tidak bisa mengalahkan pengikutnya. Betapa kurang ajarnya, Anda berani menghujat yang mulia Brahma. Anda mencari kematian, marah hakim. Longchen menamparkan wajah Cuku Wang, menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar darinya. Cuku Wang berteriak. Hantu tua, apakah kamu ingin mencoba mengutukku lagi? Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih tangguh. Jika Anda punya nyali, jangan berhenti. Longchen mengguncang Cuku Wang di depannya. Penampilannya itu sangat menyebalkan. Bab 2923 aku akan memberimu setengah. Baik, keluarga Cukami mengaku kalah. Longchen, Anda adalah pahlawan satu generasi. Dendam yang terbentuk di antara kami adalah karena keluarga Luo. Meskipun kedua gadis itu masih muda dan cantik, mereka bukanlah wanita cantik yang menggulingkan bangsa. Selama Anda setuju, keluarga Cu akan memberi Anda 10.000 wanita cantik seperti mereka. Bakat dan penampilan mereka pasti tidak akan kalah juga. Jika Anda bersedia melepaskan Cuku Wang, keluarga Cu bahkan bersedia memberi Anda kekayaan yang tak terbayangkan. Keluarga Cu bersedia menjalin hubungan baik dengan seseorang dengan potensi tak terbatas seperti Anda. Anda dapat memiliki segalanya. Tetapi jika Anda membiarkan amarah Anda menguasai Anda dan Anda membunuh Cuku Wang, Anda tidak hanya akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Cu, tetapi Anda juga akan memprovokasi Yang Mulia Brahma. Ketika keluarga Cu melaporkan hal ini kepada Yang Mulia, sembilan pemburu dunia bawah akan dikirim. Maka kemanapun Anda lari, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Saya percaya bahwa Anda akan membuat pilihan yang bijaksana, kata Cu Huai Ren, kata-katanya mengandung ancaman dan hadiah. Dia memberi Long Chen wajah dan jalan keluar. Sembilan pemburu dunia bawah, tanya Long Chen dengan penuh minat. Ekspresinya itu memberi Cu Huai Ren kepercayaan diri. Dia dengan tenang berkata, sepertinya kamu tahu tentang sembilan pemburu dunia bawah. Mereka adalah organisasi pembunuhan nomor satu di sembilan langit dan sepuluh negeri. Pembunuh mereka tersebar di setiap sudut dunia. Jika mereka mengarahkan pandangan mereka pada Anda, mereka akan menjadi mimpi terburuk Anda. Anda bahkan tidak akan bisa menutup mata karena takut kehilangan nyawa hanya dengan satu kedipan. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Keluarga Cu akan memenuhi janjinya. Selama Anda melepaskan Cu Kuang, semua orang bisa mendapatkan keuntungan. Semua orang menatap Long Chen, hanya untuk melihatnya tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menyinggung keluarga Cu Anda. Kamu benar. Sebenarnya, aku tergila-gila dengan dua wanita cantik dari keluarga Luo itu. Hati Luo Bing dan Luo Ning tenggelam. Mereka menjadi pucat. Tapi untuk keluarga Luo, aku harus menyinggung keluarga Cu dan beberapa Divine Venerate, serta dikejar oleh beberapa sembilan pemburu dunia bawah. Aku mulai takut. Sebenarnya, saya hanya membual ketika saya mengatakan tidak ada yang saya takutkan. Jangan menganggapnya serius, Long Chen tertawa. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jadi Long Chen benar-benar berkompromi. Tapi tidak banyak yang bisa merasa jijik untuk ini. Jika posisi diubah, mereka juga tidak akan berani membunuh Cu Kuang karena Yang Mulia Brahma bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Bahkan Akademi pun tidak bisa memprovokasi dia. Kalau tidak, mereka bukan satu-satunya yang terbunuh. Keluarga mereka juga akan musnah. Meskipun Long Chen adalah ascender dunia yang lebih rendah, jika dia diselidiki, maka dunia apapun yang dia naiki mungkin akan dihancurkan. Ini adalah dunia kultivasi, dan kekuatan adalah segalanya. Alasan, prinsip, keadilan, mereka tidak berarti. Haha, itu bagus. Di masa depan, Anda akan menjadi tamu paling dihormati keluarga Cu. Cu Huai Ren tertawa, menyembunyikan penghinaan dan kekejamannya. Begitu Cu Kuang diserahkan, dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuh Long Chen. Pertempuran hari ini telah membuat Long Chen dan Cu Kuang menjadi musuh yang tidak bisa beristirahat sampai satu pihak terbunuh. Bagaimana mereka bisa benar-benar melepaskan Long Chen? Aku awalnya berpikir untuk melepaskannya, tapi tawamu itu terdengar seperti berisi pisau tersembunyi. Ini sedikit menakutkan. Saya tiba-tiba merasa tidak begitu yakin. Orang macam apa Long Chen itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Cu Huai Ren? Senyum Cu Huai Ren menegang, dan perasaan buruk muncul dalam dirinya sekali lagi. Tapi dia masih memasang ekspresi polos. Tidak perlu takut. Keluarga Cu kami dikenal selalu menepati janji kami. Apakah kita terlihat seperti orang yang akan mengingkari janji? Long Chen melihat kekejauhan dan ragu-ragu. Mengepalkan giginya, dia berkata, Lalu bagaimana dengan ini? Untuk amannya, saya hanya akan memberi Anda setengah dari dia untuk saat ini. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. Setengah. Bagaimana Anda bisa memberi kami setengah? Tanya Cu Huai Ren. Long Chen kemudian mengencangkan tangannya, dan kepala Cu Kuang terlepas dari tubuhnya. Setelah itu, Long Chen melemparkan bagian di bawah leher ke Cu Huai Ren. Aku akan menjaga kepalanya. Setelah Anda memenuhi janji Anda, saya akan mengembalikan setengah saya kepada Anda. Cu Kuang belum maju ke alam api surgawi, jadi benih api surgawinya masih ada di dantiannya. Dengan kepala terpenggal, dia langsung mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara. Awalnya, dia sudah mulai merasa aman ketika mendengar percakapan Long Chen dan Cu Huai Ren. Dia bahkan memiliki senyum kecil di wajahnya. Sekarang, ekspresi yang tersisa di kepalanya adalah kebingungan. Cahaya di matanya perlahan memudar. Cu Huai Ren hampir secara naluriah menerima tubuh Cu Kuang. Kepalanya kosong, dan semua orang terdiam. Seolah waktu telah berhenti. Luo Bing dan Luo Ning menutup mulut mereka, menatap dengan mata lebar pada belokan yang tiba-tiba ini. Saat diskusi berakhir, topik utama terbunuh. Long Chen. Cu Huai Ren dan hakim lainnya langsung meledak dengan niat membunuh dan menyerang. Tao Surgawi bergemuruh. Long Chen langsung menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, dan dia merasa sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan ini. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Seperti yang diharapkan, pedang Ki menebas aura mereka. Dua tangan ditusuk oleh pedang ini, dan kekuatan penguncian langsung dihancurkan, memberikan Long Chen kebebasannya lagi. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa hakim kepala sekarang berdiri di depannya. Untuk mengganggu ujian para murid dan bahkan mencoba membunuh seorang murid, kamu dengan sengaja melanggar hukum sebagai kepala institut disiplin. Berlututlah dan hadapi hukumanmu, teriak ketua hakim. Anda, Cu Huai Ren terkejut. Baru saja, mereka menyerang, berpikir bahwa yang satu bisa menghentikan hakim kepala, sementara yang lain bisa membunuh Long Chen. Namun, dengan satu pedang, hakim kepala menusuk kedua telapak tangan mereka. Dia terlalu cepat untuk mereka bahkan melacak dengan mata mereka. Meskipun berada di alam yang sama, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya adalah dunia yang terpisah. Hakim kepala yang berasal dari Battle God Palace ini terlalu kuat untuk mereka. Berlututlah dan hadapi hukumanmu, ini peringatan keduamu, bentak hakim kepala. Ekspresi Cu Huai Ren dan hakim lainnya tiba-tiba berubah. Mereka memikirkan masalah tertentu. Berlututlah dan hadapi hukumanmu, ini yang ketiga. Tanpa sepatah kata pun, mereka berdua berlutut. Tiga kepala institut disiplin benar-benar bertarung di sini, dengan dua dari mereka berlutut dalam kekalahan. Ekspresi kepala hakim dingin, tapi dia menghela nafas dalam. Keduanya bereaksi cukup cepat. Jika mereka tidak berlutut dengan peringatan ketiga, dia akan bisa membunuh mereka dengan benar. Itu memalukan. Tepat pada saat ini, di kejauhan, awan berguncang. Sebuah pilar cahaya membubung dari altar. Bab 2924 Kemenangan Mu King Yun dan murid-murid lain dari aliansi tak terkekang berlumuran darah, tetapi di tangan mereka ada bendera. Mereka berdiri di atas altar dalam kemenangan. Adapun murid Prime Glory Alliance, mereka telah terbunuh. Ketika Long Chen dan Chu Kuang memecahkan formasi, itu membuat mereka tidak mungkin mengakui kekalahan dan dipindahkan. Setelah menerobos masuk dan membunuh mereka, aliansi tak terkekang mendirikan penghalang mereka sendiri dan menyalakan lampu, mendapatkan bendera. Baru kemudian penghalang itu turun. Namun, ketika penghalang itu runtuh, itu menunjukkan medan perang yang benar-benar cacat. Itu tidak lagi bisa dikenali. Di mana kita? Apakah kita mati? Tidak, kita tidak mungkin mati, kan? Apakah kita dalam kondisi spiritual? Saudara San. Mu Qingyun melihat sosok hitam Long Chen dan berteriak. Saudara San juga telah meninggal. Omong kosong apa itu, tak satupun dari kita yang mati. Petik 2. Tepat pada saat ini, banyak sosok memasuki medan perang. Mereka adalah orang-orang yang bertugas menyembuhkan yang terluka serta membersihkan medan perang. Chu Huay Ren dan hakim lainnya dirantai oleh sekelompok murid penegah hukum dan dibawa pergi. Namun, sebelum pergi, mereka berdua memelototi Long Chen. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, tatapan sinis mereka mengatakan segalanya untuk mereka. Keluarga Chu tidak akan beristirahat ketika sampai pada pembalasan terhadapnya. Dimelototi oleh mereka, Long Chen mengutuk, Apa yang kamu lihat? Bukankah kamu berjanji padaku 10 ribu wanita cantik? Saya memberi anda setengah, jadi anda harus memberi saya setidaknya setengah. Mengapa anda mengingkari sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Chu tidak pernah melanggar janjinya? Bahwa kata-katamu adalah emas? Eh, betapa tak tahu malunya. Keduanya hampir batuk darah. Apakah ada orang yang lebih tak tahu malu daripada Long Chen di dunia? Dia sudah membunuh Chu Kuang namun datang kepada mereka dengan tuntutan kecantikan. Hakim kepala, Terima kasih banyak. Begitu mereka berdua diseret, Long Chen menangkupkan tinjunya ke kepala hakim. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Mudah-mudahan, beberapa tumor telah diangkat kali ini. Adik kecil, kamu sangat kuat. Anda memiliki potensi yang tidak terbatas. Yang terpenting dari semuanya, Anda memiliki hati dao yang teguh. Itulah inti dari seorang pria. Anda telah mengungkapkan bakat luar biasa Anda kali ini. Tapi hati-hati. Pohon yang berdiri paling tinggi di hutan adalah yang diterpa angin paling merusak. Anda harus menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Hakim kepala menepuk bahu Long Chen. Kekuatan Long Chen benar-benar melampaui harapannya. Oleh karena itu, dia semakin mengagumi kakak laki-lakinya, Zan Feng. Hari itu, dia telah mengirim pesan spiritual kepada hakim kepala untuk mencatat Long Chen dan potensinya mengejutkan. Hakim kepala juga merasa bahwa Long Chen sangat kuat, tetapi dia pasti tidak menyangka Long Chen telah mencapai level ini. Dia praktis adalah monster. He he, tidak apa-apa. Karena saya berani unggul, saya tidak takut angin, kata Long Chen. Saya harus pergi sekarang. Saya akan laporkan ini ke pimpinan lembaga, dan mudah-mudahan mereka berdua dicopot, kata hakim ketua sambil menghilang. Pada saat ini, yang lain berlari, gemetar ketakutan. Bos San. Apa itu? Cepat, kata Long Chen dengan tidak sabar. Eh, tentang kepala. Bisakah Anda menyerahkannya kepada kami? Itu salah satu aturan kompetisi, kata murid itu dengan ketakutan. Mengapa saya menginginkan hal ini? Anda dapat memilikinya. Dengan betapa pucatnya kamu, aku pikir kamu harus menggunakannya untuk sup untuk mengisi kembali kidarahmu. Chen melemparkan kepala Chu Kuang kepadanya. Alasan mengapa Long Chen ingin menjaga kepala Chu Kuang adalah karena dia khawatir Chu Kuang mungkin memiliki beberapa seni rahasia untuk terus bertahan hidup hanya sebagai kepala. Dia telah berencana untuk mengujinya beberapa kali. Namun, Chu Huai Ren tidak berjuang untuk kepala, jadi dia jelas tidak khawatir. Untuk seseorang di transendensi fana kehilangan kepala mereka, mereka hanya bisa mati. Murid itu dengan takut menerima kepalanya, dan wajahnya benar-benar pucat. Menggunakan kepala seseorang untuk sup, menjijikkan. Setelah itu, murid lain memberinya jimat transportasi. Ketika dia menghancurkannya, Long Chen dibawa kembali ke Alun-Alun. Ketika dia muncul kembali, dia tidak bisa lagi melihat medan perang yang hancur. Tempat ini telah dikembalikan ke penampilan aslinya. Penonton juga sudah pergi. Hanya Luo Bing, Luo Ning, dan para murid dari aliansi tak terkekang yang tersisa. Mu Qingyun adalah orang pertama yang berlari dan meraih tangan Long Chen, dengan penuh semangat berteriak, Saudara San, kita menang. Kami menang. Kami adalah murid Akademi Batin. Kemenangan ini diraih dengan susah payah. Mereka telah kehilangan semua harapan untuk menang beberapa kali tetapi berhasil menang berkat upaya mereka. Mu Qingyun sangat emosional sehingga matanya basah. Long Chen berkata, Ini adalah jalan kultivasi. Setelah Anda melangkah ke sana, tidak ada pilihan lain. Anda harus terus maju. Hidup lebih baik. Berkultivasi lebih baik. Anda harus naik ke tempat yang lebih tinggi di tempat saudara Anda yang jatuh. Kamu harus melihat pemandangan yang lebih baik lagi agar mereka bisa bangga padamu. Mu Qingyun dan yang lainnya mengangguk. Pertempuran yang satu ini telah membuat mereka tumbuh. Medan perang ada di sana untuk benar-benar membuat orang marah. Hari ini, mereka telah melalui transformasi penting dalam hidup mereka. Long Chen, terima kasih. Pada saat ini, Luo Bing berjalan mendekat. Long Chen telah menolak bujukan keluarga Chu, bahkan membunuh Chu Kuang meskipun ada ancaman mereka. Dia sekarang benar-benar musuh Bebu Yutan dengan keluarga Chu. Sebagian besar itu karena Luo Bing dan Luo Ning, jadi rasa terima kasihnya kepada Long Chen tidak bisa diungkapkan hanya dengan satu ucapan terima kasih. Tapi dia juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hal utama adalah bahwa saya tidak percaya kebohongan orang tua itu. Bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa dia bisa menemukan 10.000 wanita cantik sepertimu? Apa dia pikir aku bodoh? Saya pasti akan menamparnya jika saya bisa. Long Chen tertawa. Luo Bing dan Luo Ning juga tertawa. Orang ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Setelah pertempuran, semua orang pergi untuk beristirahat. Bagaimanapun, Long Chen cukup lelah. Serangan terakhir itu telah menghabiskan seluruh energinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi di dunia abadi, kekuatan teratai api pemusnahan dunia telah tumbuh hingga hampir tidak dapat dikendalikan. Bahkan dia terluka karenanya. Tampaknya esensi api di dunia abadi terlalu padat, sehingga sejumlah besar energi diserap olehnya hanya dalam sekejap. Long Chen hampir tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia juga mengaktifkan kitab suci nirvana. Apakah itu akan meledak sendiri? Setelah kembali ke rumahnya, Long Chen memasang beberapa formasi peringatan di sekitarnya. Dia kemudian memanggil Huo Long sebagai pengawal untuk dirinya sendiri. Kehadiran keluarga Cu di dalam akademi terlalu besar baginya untuk berasumsi bahwa dia tidak akan diserang secara diam-diam. Setelah mengatur itu, dia langsung tertidur, dan tidur ini berlangsung tiga hari tiga malam. Jika Mu King Yun tidak datang, dia akan terus tidur. Saudara Sun, kita akan ke Akademi Dalam untuk check-in, kata Mu King Yun. Dia memiliki satu set jubah baru pada dirinya. Bab 2925 pindah ke Akademi Dalam. Aliansi tidak terkekang telah memperoleh kemenangan dalam kompetisi surgawi. Oleh karena itu, mereka semua telah menjadi murid Akademi Dalam, dan hari ini adalah hari untuk check-in. Waktu check-in adalah tengah hari, tetapi Mu King Yun dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka siap segera setelah matahari terbit. Namun, ketika Long Chen tidak muncul, Mu King Yun pergi ke rumahnya bersama Zhong Ling dan Zhong Xiu. Long Chen diam-diam mengingat Huo Long. Dia masih mengantuk dan hampir tidak bisa membuka matanya. Pertukaran terakhirnya melawan Cu Kuang tampaknya telah sangat menguras sesuatu di dalam tubuhnya. Itu hanya bisa diisi ulang melalui tidur. Namun, hari ini adalah hari untuk check-in, jadi dia tidak punya pilihan selain bangun. Zhong Ling dan Zhong Xiu terkikik dan membasu wajahnya dengan air untuk membuatnya bangun, membuatnya merasa dimanjakan. Saudara Sun, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan monster Cu Kuang itu terbunuh olehmu, kata Mu King Yun dengan penuh hormat. Meskipun dia belum sepenuhnya menyaksikan pertempuran terakhirnya dengan Cu Kuang, dia telah mempelajari detailnya dari orang lain. Kartu Truf Cu Kuang telah keluar satu demi satu, tetapi dia masih dikalahkan. Pertempuran itu praktis mengguncang langit dan bumi. Namun, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan Cu Kuang bukanlah miliknya, itu semua berasal dari tempat lain. Dia tidak bisa mengendalikannya, jadi mengalahkannya adalah hal yang wajar. Hei hei, aku sangat menyukai sikap itu, tidak seperti yang disebut jenius yang mulai berjingkrak seperti burung merak setelah pencapaian terkecil, kata Zhong Ling. Praktis ada bintang pemujaan di matanya ketika dia melihat Long Chen. Di seluruh akademi, nama Long Chen praktis diketahui semua orang. Kompetisi tingkat manusia dari Institut Dewa Generasi ini dapat dikatakan sebagai yang termegah sepanjang sejarah. Tiga kepala institut disiplin telah datang, dan kepala institut-institut abadi telah turun secara pribadi. Karena itu, ketenaran Long Chen melonjak. Setelah bertarung bersamanya, mereka juga merasa sangat bangga. Bahkan sekarang, mereka tidak dapat menenangkan emosi mereka. Long Chen telah tidur selama tiga hari, tetapi mereka sangat bersemangat selama tiga hari sehingga mereka bahkan tidak bisa tidur. Sebenarnya, mereka bahkan belum sepenuhnya memulihkan energi fisik mereka dari betapa bersemangatnya mereka. Long Chen tersenyum. Sebuah botol yang penuh tidak mengeluarkan suara, tetapi yang setengah penuh akan bergetar ketika dikocok. Cuaca yang matang membungku, tetapi gandum yang layu berdiri tegak. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan adalah mereka yang mencoba untuk paling menonjol. Long Chen mengeluarkan jubahnya. Dalam pertempuran terakhir, serangan terakhir telah menghancurkan lengan bajunya. Setelah itu, dia memungut sisa-sisanya dan sekarang mulai menjahitnya kembali. Dengan pengerjaannya yang buruk, air mata tidak disembunyikan dengan baik sama sekali. Itu tidak rata dan agak jelek. Mu Qingyun tahu betapa pentingnya jubah ini bagi Long Chen dan berkata, Saudara San, saya dapat membantu Anda menjahitnya kembali. Saya tidak benar-benar mempelajari seni itu, tetapi saya telah menjahit sedikit sebagai seorang anak. Saya harus bisa menjahitnya kembali dengan lebih baik dan membuatnya lebih nyaman dipakai. Tidak, aku ingin melakukannya sendiri. Pekerjaan menjadi jelek tidak masalah bagi saya. Bukannya aku mencari orang yang menyukai penampilanku. Long Chen tersenyum. Mu Qingyun tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Jelas, Long Chen tidak ingin orang lain menyentuh jubah ini. Mungkin ini juga merupakan jenis penolakan terselubung lainnya. Namun, dia mengatakan bahwa dia memandangnya seperti adik perempuan. Meskipun dia merasa agak buruk, dia dengan cepat menyelesaikan perasaan itu. Saudara San, Anda mengatakan bahwa jubah ini dibuat oleh orang yang Anda cintai. Apa yang kamu maksud dengan, Yang? Tanya Zong Siu sambil terkikik. Long Chen juga tertawa. Tidak perlu secara tidak langsung. Anda dapat bertanya kepada saya berapa banyak saudara ipar yang akan Anda miliki. Saya dapat memberitahu Anda. Saya baru tahu bahwa pahlawan seperti saudara laki-laki San akan memiliki banyak istri. Itulah satu-satunya cara untuk menandingimu, kata Zong Ling. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kalian masih anak-anak. Cinta sejati tidak ingin bersama seseorang karena mereka terlihat cantik. Itu hanya menyukai seseorang, atau lebih tepatnya, menyukai penampilan mereka. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu tidak perlu hanya menyukai sisi cantiknya, tapi kamu juga harus menerima semua kekurangannya. Banyak kali cinta membutuhkan memberi jauh lebih banyak daripada yang Anda dapatkan. Itulah sebabnya buah cinta seringkali lebih pahit daripada manis. Apa? Mengapa? Jika cinta lebih pahit daripada manis, siapa yang mau? Tanya Zong Ling. Karena hanya sedikit rasa manis dalam kepahitan sudah cukup untuk sepenuhnya memuaskan seseorang. Seseorang dapat terluka 99 kali, tetapi pada keseratus kalinya, ketika tangan orang yang mereka cintai menyentuh pipi mereka, kehangatan itu cukup untuk menyelesaikan semua rasa sakit di hati mereka dan membuatnya berharga. Daripada mengatakan bahwa cinta adalah buah yang pahit, mungkin lebih baik mengatakan itu adalah racun yang tidak ada obatnya. Meskipun tahu itu racun, Anda masih akan menelannya dalam satu tegukan tanpa penyesalan, kata Long Chen, menyikat lengan bajunya dengan tangannya. Melihat juba ini, dia memikirkan Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikyu, Dong Ming Yu, Yue Xiao Qian, Xi Yan, serta Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue di Netherworld. Dia juga memikirkan Yu Qing Suan yang mungkin atau mungkin tidak bereinkarnasi di lokasi yang tidak diketahui. Dia tidak tahu di mana mereka berada di dunia abadi. Persaingan dalam dunia abadi bahkan lebih ketat daripada di benua surga bela diri. Dia tidak tahu apakah mereka baik-baik saja. Dia juga memikirkan saudara-saudaranya di Dragon Blood Legion. Mereka semua telah dikirim ke seluruh dunia abadi oleh ahli ras naga. Dia tidak tahu apakah mereka berhasil menangkap peluang mereka sendiri. Long Chen ingin segera mengumpulkan semua orang, tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak realistis. Dia tidak mungkin menemukan mereka di tempat seluas dunia abadi, mencari mereka seperti menjelajahi lautan untuk mencari jarum-jarum kecil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan ketenarannya sampai-sampai nama bos Long San bergema di seluruh dunia abadi. Begitu prajurit Dragon Blood mendengar berita ini tentang dia, mereka pasti akan berkumpul ke arahnya. Sekarang, dia telah berhasil mengambil satu langkah kecil ke arah itu. Namanya sekarang dikenal di seluruh Akademi Luar. Sudah waktunya untuk memasuki Akademi Dalam, dan melalui Akademi Cakrawala Tinggi, dia akan membuat nama yang gemilang untuk dirinya sendiri. Akhirnya, namanya akan menyebar jauh dan luas, dan para prajurit Dragon Blood akan datang kepadanya satu per satu. Memikirkan bagaimana dia bisa berada di sisi saudara-saudara yang telah berjuang bersamanya, dia merasakan darahnya memanas. Long Chen dengan cepat menyelesaikan menjahit. Itu pasti jelek, tapi dia tidak keberatan. Selama itu bersama-sama, itu baik-baik saja. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang itu. Setelah membuat dirinya rapi, bahkan jubahnya yang rusak tidak mampu menyembunyikan aura tampannya. Mata Muking Yun dan yang lainnya bersinar. Long Chen saat ini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia berjalan keluar, dia melihat bahwa murid-murid aliansi tak terkekang sudah menunggu. Bos San Li Kei telah pulih sepenuhnya dan membuat semua orang bersorak ketika mereka melihat Long Chen. Melalui pertempuran ini, kelompok prajurit muda ini telah menjadi ahli sejati. Ayo pergi. Saya mendengar bahwa persaingan bahkan lebih ketat di Akademi Dalam, kan? Saya ingin melihat apakah ada orang yang lebih arogan daripada Cukuang di peringkat surgawi tingkat bumi. Long Chen memimpin semua orang menuju Akademi Batin dengan semangat tinggi. Bab 2926 Bangao Pelangi. Long Chen dan yang lainnya duduk di kapal terbang, dan mereka menghabiskan empat jam penuh terbang sebelum bola cahaya seperti matahari yang cerah muncul di depannya. Saudara San, Akademi Dalam ada di depan. Murid-murid aliansi yang tidak terkekang semuanya menjadi emosional. Itu adalah impian hidup mereka. Ketika Long Chen melihat bola cahaya itu, dia tahu bahwa itu adalah formasi besar. Dari buku-buku yang dia baca, dia mengetahui bahwa Akademi Dalam adalah inti dari Akademi Cakrawala Tinggi. Luasnya hampir empat kali lipat dari benua surga bela diri, dan formasi pengumpulan roh agung membuat kepadatan ki-spiritual di sini hampir sepuluh kali lebih besar daripada di dunia luar. Selanjutnya, murid-elit Akademi Dalam memiliki banyak hak istimewa, dengan manfaat yang ribuan kali lebih besar daripada murid Akademi luar. Ini juga mengapa Muking Yun mempertaruhkan segalanya hanya untuk memasuki Akademi Dalam dan menjadi murid-elit. Hanya dengan menjadi murid-elit, Akademi akan rela menghabiskan banyak waktu sumber daya untuk membesarkanmu. Setelah menjadi murid Akademi Batin, sumber daya Akademi akan mengalir ke arah mereka. Dapat dikatakan bahwa di dalam Akademi, manfaat bulanan yang diberikan kepada para murid hanyalah minimum. Jika mereka ingin berkultivasi lebih cepat, maka itu jauh dari cukup. Apakah itu Muking Yun, Luo Bing, atau Luo Ning, keluarga mereka akan mengirimi mereka sejumlah besar kristal abadi setiap tahun sebagai persediaan, atau hanya manfaat bulanan akan menyebabkan mereka cepat ditinggalkan oleh orang lain. Namun, setelah menjadi murid Akademi Dalam, Akademi akan memberi mereka begitu banyak sumber daya yang praktis tidak dapat dibeli dengan uang. Ini juga mengapa mereka sangat ingin memasuki Akademi Dalam. Pada saat ini, kapal terbang perlahan melewati cahaya, dan Rune di kapal menyala. Jika bukan karena Rune itu, kapal terbang ini tidak akan bisa memasuki wilayah ini. Karena Longchen dan yang lainnya belum memasuki alam api surgawi, mereka tidak dapat menggunakan formasi transportasi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan kapal terbang. Adegan di depan mereka langsung berubah. Mereka terbang di atas hutan kuno yang mahkotanya terletak di antara awan. Di dalam awan, itu seperti lukisan alam. Betapa cantiknya, ini bisa dibilang negeri ajaib, desah Zhongling. Negeri ajaib, senyum tipis muncul di wajahnya. Di dunia bawah, mereka memandang dunia abadi sebagai negeri ajaib. Mereka berpikir bahwa semua penghuni adalah dewa dan abadi, menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir, hidup selamanya tidak pernah menua. Namun, setelah naik, dia menemukan bahwa tempat ini bahkan lebih kejam daripada dunia fana. Di mana yang disebut negeri ajaib. Tiba-tiba, sekelompok bango terbang keluar dari awan, membentuk pelangi di belakang mereka. Itu bango pelangi akademi. Kami benar-benar menyaksikan hewan keberuntungan. Apakah itu berarti kita akan diberkati oleh keberuntungan? Zhongling berteriak dengan penuh semangat. Bango pelangi adalah hewan keberuntungan, dan berbeda dari bango lainnya. Itu mulia dan suci, tidak memakan makhluk lain, dan tidak pernah membunuh. Rezekinya adalah ki spiritual dari udara. Legenda adalah bahwa bango pelangi menikmati kebebasan, dan tidak harus tinggal di tempat yang sama. Legenda adalah bahwa kemanapun ia pergi, tempat itu adalah tanah yang menguntungkan. Bango pelangi tidak suka tinggal di tempat tinggal manusia. Dikatakan bahwa sisi manusia yang berdarah dan brutal mengusir mereka. Jika seseorang memilih untuk tinggal di dekatnya, mereka lebih suka pergi. Dikatakan juga bahwa segera setelah bango pelangi diusir, tanah yang menguntungkan akan berubah menjadi tanah yang tidak menguntungkan. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak, tetapi banyak orang mempercayainya. Rupanya, hanya setelah Akademi Cakrawala Tinggi dibangun, bango pelangi datang ke sini. Setelah itu, Akademi Cakrawala Tinggi dengan tegas melarang siapapun mengganggu bango pelangi. Jika ada yang melakukannya, mereka akan langsung dikeluarkan, tidak peduli seberapa hebat latar belakang mereka. Ada sebuah cerita tentang putri seorang kepala institut yang mengejar bango pelangi karena penasaran. Dia kemudian langsung dikeluarkan dan dilarang mengambil setengah langkah ke Akademi lagi. Setelah itu, orang semakin penasaran dengan bango pelangi, tetapi mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Orang jarang berkesempatan melihat bango pelangi karena terkadang mereka hanya muncul sekali dalam beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, mereka yang bertemu dengan mereka adalah mereka yang sangat beruntung. Setelah melihat bango pelangi, Mooking Yun buru-buru menghentikan kapal terbang. Ini adalah salah satu aturan Akademi. Mereka tidak bisa mengganggu bango pelangi. Bango pelangi sebagian besar berwarna putih, tetapi bagian atas sayap dan ekornya memiliki beberapa bulu hitam. Dan untuk beberapa alasan, ketika mereka mengepatkan sayapnya, mereka meninggalkan jejak pelangi di udara. Itu adalah misteri yang tidak diketahui. Bango pelangi terbang dengan perahu terbang mereka. Melihat ini, Mooking Yun dan yang lainnya terpesona. Ini adalah bentuk kehidupan yang indah, begitu indah sehingga mencekik. Sama seperti Mooking Gain sedang menunggu sampai bango pelangi lewat sebelum melanjutkan, mereka tiba-tiba berbalik dan terbang menuju kapal terbang sekali lagi. Surga, mereka akan kembali. Kami benar-benar dapat melihat bango pelangi dari jarak yang begitu dekat. Seru likay dan yang lainnya. Biasanya, bango pelangi tidak menyukai aura-orang, jadi mereka akan bersembunyi jauh begitu mereka merasakan orang. Oleh karena itu, mereka hampir tidak berani percaya bahwa bango pelangi datang begitu dekat. Bango pelangi sangat indah. Jika mereka terbang di sekitar seorang wanita menari, itu akan menjadi perwujudan dari pakaian pelangi dan bulu. Itu adalah keindahan yang bisa membuat seseorang melupakan semua kekesalan mereka. Long Chen diam-diam memperhatikan sosok-sosok cantik itu dan perlahan tersenyum. Ini adalah bentuk kehidupan paling indah yang pernah dilihatnya. Ada 70 hingga 80 dari mereka. Mereka tidak sebesar itu, tingginya hampir sama dengan manusia, dan mereka juga tidak memiliki aura yang kuat. Juga, mereka tidak memiliki predator alami. Dikatakan bahwa bahkan binatang buas lebih suka mati kelaparan daripada memburu mereka. Bango pelangi mulai terbang di sekitar kapal terbang, memukau mukingyundan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang main-main. Jangan menyakiti bango pelangi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar kapal terbang. Ada orang-orang yang meneriaki mereka dari langit. Jelas, semuanya di sini sedang dipantau. Mungkin mereka tidak mengawasi mereka, tetapi mereka melindungi bango pelangi. Bango pelangi terus berputar di sekitar kapal terbang, bahkan mengejutkan para pengawas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika bango pelangi terluka dan melarikan diri, maka apakah itu longchen atau mereka? Mereka akan hancur. Namun, bango pelangi itu terus mengitari kapal terbang, menolak untuk pergi. Buka pintunya, kata longchen. Bos san, seru likai. Apakah kamu tidak mendengar? Jangan buka pintunya, atau suara sebelumnya terdengar marah. Namun, longchen tidak mendengarkan. Dia langsung membuka pintu dengan tangannya dan berjalan keluar. Kamu mencari kematian. Suara itu marah, sepertinya ingin membunuh longchen. Tapi longchen masih mengabaikannya. Longchen berjalan ke atas kapal terbang, dan bango pelangi itu segera mulai mengelilinginya. Salah satu dari mereka kemudian mendarat di depannya. Tiba-tiba, cahaya pelangi menutupi bango itu, dan itu berubah menjadi seorang gadis tak bernoda yang muncul antara tujuh dan delapan tahun. Kakak, kamu orang yang baik. Bisakah kamu mengajakku keluar untuk bermain? Gadis itu berbicara, matanya yang hitam dan putih begitu jernih seperti sumur tanpa dasar tanpa kenajisan. Bab 2927 melepaskan burung peng. Mu King Yun dan yang lainnya tercengang, menatap kaget pada gadis cantik itu. Namun, mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Bango pelangi bisa mengambil bentuk manusia. Di dunia abadi, binatang harus menjadi satu dengan langit dan bumi, mendapatkan persetujuan dari Tao untuk mengambil bentuk manusia. Namun, binatang buas itu adalah eksistensi yang jauh melampaui imajinasi mereka saat ini. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan percaya bahwa gadis ini sebenarnya adalah bango pelangi. Alasan Long Chen keluar adalah karena dia merasakan fluktuasi spiritual. Seolah-olah bango pelangi ini menyapanya. Melihat gadis yang sangat halus ini sehingga dia tampak seperti boneka porselen, Long Chen tidak bisa menahan senyum. Dia berjongkok sampai tingginya sama dengannya. Adik perempuan, bagaimana kamu tahu bahwa aku orang yang baik? Sebenarnya, kakak laki-laki ini bukan orang baik. Apakah Anda salah menilai? Tanya Long Chen sambil tersenyum. Long Chen adalah orang yang baik. Mengabaikan apakah orang lain akan mempercayai pernyataan seperti itu atau tidak, bahkan dia sendiri tidak mempercayainya. Namun, dengan gadis manis yang memanggilnya orang baik, meskipun dia tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya, dia harus mengakui bahwa dia bahagia. Perlombaan bango pelangi tidak bisa salah menilai orang. Kakak adalah orang yang baik. Bagaimana kalau kamu bermain denganku? Saya baru saja tidur selama 3000 tahun, dan sekarang saya ingin keluar dan bermain. Tapi ayah dan ibuku tidak akan membiarkanku meninggalkan wilayah ini. Gadis itu menarik tangan Long Chen dengan memohon. Long Chen terkejut. 3000 tahun. Berapa usiamu? Berdasarkan ukuran sejarah ras manusiamu, sudah 80.000 tahun sejak aku lahir. Dekan Akademi Anda telah berubah 3 kali. Tapi saya menghabiskan sebagian besar waktu itu untuk tidur, jadi saya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya, selain Anda, orang lain memberi saya perasaan tidak nyaman. Aku tidak bisa bermain dengan mereka. Jadi bagaimana kalau kamu bermain denganku? Gadis itu menatap Long Chen dengan mata besar dengan penuh harap. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak pada wajah seperti itu. 80.000 tahun. Tiga generasi Dekan. Dan dia adalah kakak laki-laki. Kepala Long Chen sedang berenang. Dia seharusnya memanggil neneknya. Namun, melihat ekspresinya yang penuh harap, dia berkata, tidak masalah. Ketika kakakmu punya waktu, aku akan membawamu keluar untuk membayar. Tapi hari ini, kakak punya hal penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Aku akan memberimu hadiah sebagai gantinya. Long Chen memberinya pil Yuan Spirit yang telah disempurnakannya. Itu adalah pil untuk mengisi kekuatan spiritual dan energi spiritual abadi. Selain itu, ada bintang yang berputar di atasnya dengan kabut di sekitar seluruh pil. Itu bagus untuk dilihat. Gadis itu belum pernah melihat hal seperti itu dan dengan senang hati menerimanya. Dia kemudian berulang kali berterima kasih padanya. Kakak, aku tidak akan mengganggu mu lagi. Aku akan datang mencarimu nanti. Setelah itu, gadis itu kembali ke wujud Bangao Pelangi. Setelah lingkaran lain di sekitar Long Chen, dia pergi dengan Bangao Pelangi lainnya, meninggalkan busur pelangi yang indah di belakang mereka sebelum menghilang. Melihat mereka pergi, Mu Qingyun dan yang lainnya merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tidak hanya melihat Bangao Pelangi, tetapi juga Bangao yang menjelma menjadi manusia. Tepat pada saat ini, sebuah kapal terbang muncul di udara, menerobos lurus ke arah kapal terbang Mu Qingyun. Melihat ini, Mu Qingyun dan yang lainnya berteriak. Tapi hanya beberapa meter dari menabrak mereka, kapal terbang itu berhenti, membuat mereka berkeringat dingin. Tak satupun dari mereka akan selamat dari tabrakan seperti itu. Kamu punya nyali untuk mengabaikan perintah. Empat orang turun dari kapal terbang. Mereka semua adalah ahli empat puncak. Yang mengejutkan Mu Qingyun dan yang lainnya adalah bahwa ahli empat puncak ini hanya mengenakan jubah murid. Mereka bukan sesepuh. Selanjutnya, mereka tampak sangat muda. Kamu siapa? Laporkan namamu. Teriak salah satu dari mereka dengan marah. Dialah yang bertugas mengawasi dan melindungi Bango Pelangi. Dan karena Long Chen tidak mendengarkan perintahnya dan keluar, itu membuatnya marah. Meskipun Bango Pelangi pada akhirnya tidak terluka, dia masih datang untuk menyelesaikan masalah dengan Long Chen. Aku akan mengembalikan kata-kata itu padamu. Jangan menunjuk orang lain dengan jarimu, kata Long Chen dengan cemberut. Sikap pria ini sungguh menjengkelkan. Takut konflik, Li Kai segera melangkah maju. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah. Diam. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Li Kai langsung dicaci. Jubah murid luar. Apakah Anda datang untuk check-in? Salah satu dari mereka tiba-tiba melihat jubah Li Kai dan yang lainnya. Sebelum ini, mereka hanya fokus pada Long Chen yang mengenakan jubah hitamnya yang compang camping. Tapi sekarang, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Sekelompok pemula berani bertindak arogan. Apakah Anda sadar bahwa tingkat kematian murid akademi dalam ribuan kali lebih besar daripada murid akademi luar? Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong di sini. Kalau tidak, di masa depan, Anda akan mati tanpa menyadari bagaimana Anda mati, cibir salah satu dari mereka. Ekspresi Mu King Yun dan yang lainnya berubah. Mereka telah menantikan untuk tumbuh di akademi dalam, tetapi bahkan sebelum mereka check-in, mereka sudah diblokir oleh sekelompok orang tirani. Oleh karena itu, suasana hati mereka yang baik menghilang, dan digantikan dengan kemarahan. Apakah kamu bisu? Berbicara. Teriak pemimpin itu. Dia kemudian meraih tenggorokan Long Chen dengan marah. Li Kai dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka segera menyadari bahwa segala sesuatunya akan menjadi asam. Long Chen juga tidak menyangka orang ini berani menyerangnya di sini. Pada jarak sedekat ini, tangan orang ini sudah mendekati pakaiannya. Jika Long Chen segera mundur, dia yakin 90% bisa menghindar sepenuhnya. Tetapi jika dia satu langkah terlalu lambat, orang itu akan dapat merobek jubahnya, dan itu mungkin akan menghancurkannya sepenuhnya. Lagi pula, jahitan yang dia gunakan untuk menyatukan mereka tidak terlalu bagus. Melihat kerah Long Chen dicengkram oleh orang itu, ekspresi Mu King Yun dan yang lainnya berubah. Mereka memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Siapa namamu? Tuntut Long Chen dengan dingin. Brat, kamu punya nyali. Saya Zhang Peng. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin balas dendam? Anda pemula tidak tahu seberapa tinggi surga. Aku sudah sering melihatmu sebelumnya, ejek orang itu. Mulai hari ini, Anda dapat mengubah nama Anda menjadi Zhang Peng. Satu. Long Chen tiba-tiba berlutut Zhang Peng di bawah perutnya, dan suara ledakan terdengar. Semua orang mendengar suara daging meledak. Li Kai dan yang lainnya menggigil. Setiap orang tahu betapa kejamnya gerakan Long Chen ini, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dingin. Akibatnya, tubuh Zhang Peng membungkuh, dan matanya hampir keluar. Tangan yang memegang Long Chen dilepaskan. Pada saat ini, Zhang Peng seperti udang kering yang tergeletak di tanah, bergetar kesakitan. Dia terlalu kesakitan untuk mengeluarkan suara. Tiga orang lainnya terkejut, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, puluhan senjata keluar dan menunjuk ke arah mereka. Mereka bertiga segera menjadi terlalu takut untuk bergerak. Apa? Apa yang kalian semua lakukan? Tiga ahli empat puncak terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka para pemula ini berani melawan. Pada saat mereka bereaksi, hidup mereka ada di tangan mereka. Li Kai. Ya. Tampar mereka semua di wajah. Mari kita membuat keributan untuk mengumumkan masuknya kita ke Akademi Dalam, kata Long Chen, meratakan kerutan di bagian depan jubahnya. Bab 2928 tidak mampu menyinggung. Li Kai tercengang. Apakah dia menamparkan wajah ahli Forpik? Apakah dia berani? Apakah kamu bodoh? Anda akan mempertaruhkan hidup Anda di medan perang, tetapi Anda bahkan tidak berani melakukan ini. Mengutuk Long Chen. Mendengar ini, Li Kai mengatupkan giginya dan melangkah maju. Dia berhati-hati terhadap angin dan menamparkan wajah salah satu dari mereka, menghasilkan suara yang jernih. Akibatnya, tangannya sendiri menjadi mati rasa karena benturan. Pembengkakan merah muncul darinya. Kamu mencari kematian. Orang yang ditampar meraung marah. Dia tidak berani percaya bahwa orang-orang ini berani membunuhnya, dan dipermalukan oleh murid-murid transendensi fana ini membuatnya merasa cukup marah untuk meninjuli Kai. Namun, begitu dia bergerak, Long Chen menamparnya juga, membuatnya terbang. Wajah orang itu langsung membengkak, dan dia langsung pingsan. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar, dan sekelompok orang parubaya yang mengenakan juba elder datang terbang. Orang-orang ini memiliki aura yang jauh lebih kuat. Meskipun mereka juga berada di alam empat puncak, aura mereka dipadatkan hingga batasnya. Mereka telah mencapai puncak alam empat puncak. Pria parubaya terkemuka melihat Long Chen dan tercengang. Long Chen, mengapa kamu di sini? Namun, begitu dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa Long Chen pasti datang untuk memeriksa Akademi Dalam. Long Chen tidak mengenal pria parubaya itu, tetapi yang terakhir mengenal Long Chen. Dia telah menyaksikan kompetisi surgawi, dan Long Chen telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Dengan kedatangan mereka, seseorang pergi untuk menjemput orang yang dikirim Long Chen terbang. Pada saat ini, Zhang Peng yang telah kehilangan burungnya masih berkedut di tanah, jadi seseorang meletakkan telapak tangan di belakang kepalanya, membuatnya jatuh pingsan sehingga dia tidak perlu menderita. Dengan kedatangan sesepu ini, murid-murid aliansi tak terkekang menyimpan senjata mereka dan berdiri di belakang Long Chen. Penatua terkemuka kemudian memandang Long Chen. Dia pada dasarnya mengerti apa yang telah terjadi, tetapi formalitas mendikte bahwa dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Sebelum Long Chen bisa menjawab, salah satu murid empat puncak memimpin. Penatua, orang berjubah hitam ini kasar dan tidak masuk akal. Dia mengabaikan peringatan kami dan mengganggu bangau pelangi. Mulut Penatua melengkung. Seperti yang diharapkan, keempatnya tidak tahu betapa menakutkannya orang berjubah hitam ini. Kalau tidak, mereka bisa menghindari bencana ini. Setelah mengoceh untuk waktu yang lama, Long Chen digambarkan sebagai seseorang yang dosanya meluap, seseorang yang telah melanggar aturan yang tak terhitung jumlahnya dan pantas dikeluarkan dari akademi, atau mungkin langsung dieksekusi. Penatua tidak percaya bahwa Long Chen akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Karenanya, dia memandang Long Chen ketika orang itu selesai. Long Chen berkata, Mu Qingyun, jelaskan, jika seseorang menyelah saya saat berbicara, saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Mendengar ini, kedua murid empat puncak itu marah. Tapi sebelum mereka bisa berbicara, Penatua memberi mereka tatapan tajam. Keduanya tidak tahu apa-apa tentang aturan, jadi itu melayani mereka dengan benar. Mu Qingyun menjelaskan apa yang terjadi. Ketika Penatua mendengar bahwa satu bango pelangi telah berubah menjadi bentuk manusia dan bahkan meminta Long Chen untuk bermain dengannya, dia terkejut. Bango pelangi adalah salah satu simbol keberuntungan Akademi Cakra Walatinggi. Bahkan Dekan benar-benar diabaikan oleh mereka, tetapi salah satu dari mereka ingin bermain dengan Long Chen. Masalah ini terlalu besar. Saya perlu melaporkan ini lebih tinggi. Namun, Long Chen, Anda baru saja bergabung dengan Akademi Dalam. Tidak, harus dikatakan bahwa Anda bahkan belum bergabung dengan Akademi Dalam, tetapi Anda sudah mulai membuat musuh untuk diri sendiri. Itu tidak baik untuk pertumbuhanmu, kata sesepuh. Dia mengagumi Long Chen, tetapi temperamennya ini akan membuatnya sulit untuk maju di Akademi. Bagaimanapun, Akademi itu dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ada banyak monster. Masa putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Saya berkultivasi untuk hidup dengan bermartabat. Saya dapat melambai orang yang bertindak arogan dan mencemoh saya, tetapi saya tidak akan membiarkan seseorang memelintir kerah saya karena itu bukan hanya penghinaan sederhana. Jika bukan karena suasana hatiku yang baik, atau mungkin semua yang ada di sini sedang dipantau, dunia ini akan memiliki empat hantu kesepian lagi, kata Long Chen. Ketika orang lain mengacungkan cakar mereka padanya, Long Chen bisa melihat mereka hanya sebagai badut yang melompat. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Namun, bagi seseorang yang berani mengambil pakaian yang sama berharganya dengan nyawanya ini, yah, jika tidak ada pengawasan di sini, orang itu pasti sudah mati. Melumpuhkan hanya seekor burung dari namanya adalah Sopan. Penatua mengangguk. Saya mengerti apa yang terjadi. Mereka benar-benar melakukan kesalahan, tetapi perilakumu juga sedikit ekstrim. Saya tidak berwenang untuk membuat penilaian tentang masalah ini. Pergi dan check-in. Saya harus melaporkan masalah ini ke Institut Disiplin. Jika mereka ingin mengejarnya, mereka akan memberi tahu Anda. Terima kasih banyak. Long Chen menangkupkan tinjunya kepada Penatua ini. Percobaan lain. Dia sudah terbiasa. Bagaimanapun, dia memiliki kaki untuk berdiri, jadi dia tidak takut akan masalah seperti itu. Di akademi, tidak mungkin menghindari masalah. Semakin Anda ingin menghindari masalah, semakin merepotkan. Jika Long Chen kebobolan satu langkah hari ini, dia akan dipaksa untuk kebobolan lebih banyak lagi di masa depan. Inilah sebabnya Long Chen tidak lagi berencana untuk bersikap rendah hati. Dia akan menerobos masuk ke dalam akademi dengan sikap yang paling kuat. Ini adalah cara tercepat untuk menstabilkan dirinya di sini. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Menyaksikan Long Chen terbang di atas kapal, kedua murid empat puncak tercengang. Penatua, mengapa kamu begitu bias terhadap mereka? Apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Petik 2. Perhatikan pilihan kata-kata Anda. Apa maksudmu dengan bias? Kata Penatua lainnya dengan kesal. Apakah kamu bodoh? Jika kami tidak datang ke sini, Anda akan beruntung untuk melarikan diri dengan hidup Anda. Anda bahkan tidak tahu siapa mereka, namun Anda berani menimbulkan masalah bagi mereka. Petik 2. Kami menyelamatkanmu, tetapi kamu benar-benar mengatakan bahwa kami bias terhadap mereka. Huff, kita seharusnya menunggu beberapa menit lagi sebelum datang. Para sesepu itu semua tidak senang dengan tuduhan ini. Mereka semua telah melihat pertempuran Long Chen, jadi mereka tahu bahwa dia adalah karakter jahat yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Di sisi lain, orang-orang yang beruntung ini telah berjalan melewati perbatasan kematian tetapi belum menyadarinya. Mereka benar-benar bodoh. Pada saat ini, pemimpin sesepu ini memandang mereka berdua secara mendalam. Juniorku, sebagai teman sekelas seniormu yang lama, aku akan memberimu beberapa saran. Anda seharusnya tidak hanya mengolah basis kultifasi Anda. Anda harus mengolah kepala Anda juga. Jangan bodoh dan menyerang tepat ke ujung tombak. Ada beberapa orang yang tidak bisa Anda provokasi. Anda harus tahu siapa ahli nomor satu dari Akademi Luar. Petik 2. Tentu saja kami tahu. Itu Cukuang. Begitu dia memasuki Akademi Dalam, kita akan dilipat di bawah-bawahannya. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Kata murid itu. Kalian berempat benar-benar terlipat di bawah-bawahannya, kata salah satu tetua dengan ekspresi aneh. Melihat kebingungan para murid, kepala tetua berkata, Cukuang telah pergi keseberang. Jika Anda ingin terus mengikutinya, maka Anda melakukan hal yang benar sekarang. Bawa dua lainnya untuk pulih. Jika Anda ingin melanjutkan masalah ini, maka Anda dapat membuat laporan ke Institut Disiplin. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan usaha. Tidak akan ada hasil. Keduanya kaget. Mereka telah bertugas beberapa hari terakhir dan belum menerima berita apapun dari dunia luar. Mendengar bahwa Cukuang telah meninggal, mereka buru-buru pergi untuk mendengar gosip. Melihat mereka pergi, penatua menghela nafas. Akademi bagian dalam penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ada banyak monster. Sekarang setelah karakter jahat lain dilemparkan, segalanya mungkin mendidih di Akademi Dalam. Petik 2 Bab 2929 Kamu terlalu banyak bicara. Perahu terbang melaju, melewati banyak kota dari atas. Dari langit, Longchen dan yang lainnya bisa melihat murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas, tetapi mereka tampak seperti semut yang bekerja di sarang mereka. Sebelum ini, saya pikir mereka akan menjadi puncak tertinggi dalam hidup saya, kata Li Kai sambil melihat sosok-sosok itu berlarian. Orang-orang itu mengenakan jubah Akademi Dalam, tetapi mereka hanyalah murid Akademi Dalam biasa. Setelah mencapai alam api surgawi, mereka langsung dibawa masuk tanpa ujian. Namun, bahkan sebagai murid Akademi Dalam, perlakuan mereka hanya sedikit lebih baik daripada murid Akademi Luar. Itu jauh dari hak istimewa para murid elit. Area yang dilalui kapal terbang itu dipenuhi oleh murid-murid biasa. Itu karena para murid elit menempati area yang berbeda. Mereka berdua hanya terpisah dunia. Li Kai merasa emosional. Dia berpikir bahwa dalam kehidupan ini, menjadi salah satu murid biasa ini akan menjadi hal terbaik yang bisa dia lakukan. Faktanya, tepat sebelum mereka bertemu Longchen, mereka sudah bersiap untuk menerobos ke alam api surgawi dan menjadi murid Akademi Dalam biasa. Namun, karena Longchen, nasib mereka benar-benar berubah. Sekarang, mereka sudah menjadi murid inti dari Akademi Dalam, dan bahkan tangan keluarga mereka tidak bisa sampai di sini. Mereka telah sepenuhnya lolos dari ikatan keluarga mereka. Murid elit Akademi Cakrawala Tinggi adalah eksistensi yang tidak akan berani disentuh oleh keluarga mereka. Mulai hari ini, aku akan bekerja keras berkultifasi dengan Bos San. Setelah saya mengendalikan keluarga saya, saya akan membawa Yingbao, Luo Chang, Li Yi, dan keluarga dekat lainnya agar mereka bisa damai. Li Kei mengepalkan tinjunya. Orang-orang yang dia sebutkan semuanya adalah eksistensi yang merupakan bagian dari grup elit. Namun, mereka telah mati dalam kompetisi surgawi. Mereka semua memiliki pengalaman yang sama dan kekhawatiran mereka sendiri. Dengan kematian mereka, keinginan mereka akan diteruskan ke orang lain untuk dicapai. Kita semua akan berusaha untuk menjadi ahli bersama-sama. Kami tidak akan menanggung penindasan orang lain. Saya tidak akan kembali ke hari-hari di mana ada orang yang bisa membantai saya. Murid-murid lainnya juga emosional. Long Chen benar-benar mengubah mereka. Sekarang, mereka melihat harapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Daripada kembali ke masa lalu mereka, mereka lebih baik mati. Awalnya, mereka seharusnya menjadi salah satu dari sosok yang ramai di dalam kota. Tapi karena satu orang, semuanya berubah. Melihat ini, Long Chen tersenyum dan mengangkat ibu jarinya ke arah mereka. Orang-orang ini akhirnya mulai menjadi jantan setelah pembaptisan medan perang. Bos San, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya, kata salah satu murid dengan tulus. Anda salah. Saya adalah bintang bencana. Kemanapun saya pergi, darah dan pembantaian mengikuti. Hanya orang-orang dengan kehidupan yang cukup tangguh yang mampu bertahan di sampingku. Jika Anda ingin mengikuti saya, Anda sebaiknya bersiap untuk mempertaruhkan hidup Anda. Tidak ada yang namanya menuai tanpa menabur di dunia ini. Jika Anda ingin bermartabat, Anda harus menanggung kesulitan yang tidak dilihat orang lain. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan nasib buruknya, untuk mengatakan bahwa dia adalah bintang keberuntungan adalah ironi terbesar. Saudara San, Anda pasti telah banyak menderita sebelumnya, kata Zhong Ling. Ingat, semakin besar cahaya seseorang, semakin besar bayangan yang ada di belakangnya. Anda selalu harus berinvestasi lebih dari yang Anda dapatkan. Jangan iri pada orang lain karena latar belakang, bakat, atau sumber daya mereka yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mendapatkan lebih dari yang lain tanpa usaha. Anda mungkin berpikir bahwa Cu Kuang memperoleh banyak hal yang tidak dapat diperoleh orang lain sepanjang hidup mereka, tetapi hanya karena dia tidak membayarnya, bukan berarti patriark generasi pertama keluarga Cu tidak membayar harga yang tak terbayangkan. Untuk menjamin keselamatan keturunannya, Anda mungkin bukan generasi kedua yang kaya, tetapi Anda bisa bekerja keras untuk menjadi generasi pertama yang kaya. Lebih jauh lagi, apakah menjadi generasi kedua yang kaya benar-benar luar biasa? Bos Musan suka menempatkan orang-orang generasi kedua yang sombong itu di tempat mereka, kata Long Chen. Para murid tertawa. Likaidan yang lainnya dapat dikatakan memiliki latar belakang yang baik, tetapi dibandingkan dengan Cu Kuang, ada celah yang sangat besar. Murid-murid biasa dari aliansi tak terkekang bahkan lebih jauh lagi. Dari titik rendah diri, banyak orang merasa cemburu, iri, dan kalah, hanya menyalahkan asal-usul mereka karena tidak cukup baik, menyalahkan surga karena tidak adil. Mereka sering berpikir bahwa jika mereka dilahirkan di tempat orang itu, mereka akan menjadi begitu dan begitu. Pemikiran seperti itu sangat berbahaya. Setelah berpikir seperti itu, Anda dapat membiarkan diri Anda berpikir bahwa semua kerugian Anda bukanlah kesalahan Anda, tetapi hanya nasib buruk Anda. Ingat, keberuntungan adalah apa yang dikatakan pemenang sederhana, sedangkan nasib adalah apa yang digunakan oleh pecundang sebagai alasan. Dipersiapkan, dunia ini adil, dan hal-hal baik harus diperjuangkan. Semakin baik sumber daya, semakin intens pertempuran. Jika Anda berpikir bahwa hanya dengan memasuki Akademi Dalam sebagai murid elit Anda akan memiliki kehidupan yang mudah, maka Anda salah besar. Saya dapat berjanji bahwa persaingan di Akademi Dalam bahkan lebih intens dan lebih kejam. Anda juga melihat orang-orang itu barusan. Empat ahli puncak hanya berpatroli seolah-olah mereka bukan apa-apa. Jika kamu tidak bekerja keras, maka kamu mungkin akan terjebak menjadi pemulung di Akademi Dalam, Long Chen memperingatkan. Meskipun beberapa dari kata-katanya agak berlebihan, itu adalah kenyataan. Meskipun belum memasuki Akademi Dalam, dia sudah bisa mencium bau darah. Oleh karena itu, dia harus memberi anak-anak yang bersemangat ini dosis kenyataan sekarang. Saudara San, kami mengerti. Kami tidak takut. Kami siap untuk menyerahkan hidup kami selama kompetisi surgawi. Jika jalan di depan kita dipenuhi dengan jebakan, maka kita akan melewatinya tanpa rasa takut, kata Mu Qingyun sambil meraih gagang pedangnya. Long Chen mengangguk. Peringatan ini hanya untuk menghindari mereka tertangkap basah dan mengakibatkan penurunan moral yang menghancurkan. Itu akan buruk. Semangat mereka saat ini melonjak, dan itu harus dipertahankan untuk menjaga persatuan dan dorongan yang kuat. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di Akademi Dalam dan mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Pada saat ini, penghalang lain muncul di depan mereka. Setelah kapal terbang melewati, mereka melihat gerbang raksasa di depan mereka, dan lebih dari sepuluh orang menjaga gerbang ini. Dilarang bepergian menggunakan kapal terbang lebih jauh. Oleh karena itu, Mu Qingyun menghentikan kapal terbang di sini, dan semua orang pergi. Apakah kamu datang untuk cekin? Dari mana asalmu? Tanya salah satu ahli empat puncak yang menjaga gerbang dengan dingin. Semua orang terkejut. Apa yang dia maksud dengan dari mana mereka berasal? Apakah itu tidak jelas? Mu Qingyun melihat bahwa orang ini berdiri di depan Longchen. Khawatir tentang Longchen yang menamparnya sebagai tanggapan, dia buru-buru berkata, kami adalah murid Akademi Luar yang melewati kompetisi surgawi. Kami di sini untuk cekin. Mu Qingyun melewati tablet khusus yang merupakan bukti status baru mereka. Orang itu menerimanya dan kemudian menatap Longchen dengan aneh. Mengapa kamu tidak mengenakan jubah murid? Ini adalah magang senior saudara Longchen. Dia juga memiliki status lain sebagai instruktur Institut Dewa dan diizinkan untuk tidak mengenakan jubah murid, kata Mu Qingyun dengan cepat. Orang itu menatap Longchen dari atas ke bawah. Dia mencibir, instruktur Akademi Luar adalah sekelompok skammers yang tidak berguna. Orang seperti itu juga bisa masuk Akademi Batin. Kamu terlalu banyak bicara. Akhirnya, Longchen menamparkan wajahnya. Saat dia jatuh ke tanah, para ahli di sekitarnya segera mengepung Longchen dan yang lainnya. Tangkap dia. Empat ahli puncak ini menyerang Longchen sekaligus, tinju mereka meluncur ke arahnya. Bab 2930 Pertarungan Melanggar Tempat ini adalah pintu masuk ke Akademi Batin yang sebenarnya ada formasi transportasi di sini, tetapi tidak banyak orang yang datang dan pergi dari sana. Ketika orang-orang ini melihat sekelompok pemula transendensi fanatiba, mereka menggelengkan kepala di dalam. Mereka tahu bahwa para pendatang baru ini akan menghadapi beberapa masalah. Ada kebiasaan di dalam Akademi, dan itu adalah untuk menggertak para pendatang baru. Orang-orang ini juga telah diganggu ketika mereka masuk, jadi selama mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, menyebabkan masalah bagi para pendatang baru adalah cara mereka untuk melampiaskan. Adapun Akademi, mereka pura-pura tidak melihat ini. Selama tidak ada yang melanggar aturan Akademi, para murid bisa melakukan sesuka mereka. Di bawah nama mulia mengajar pendatang baru pelajaran, kesombongan mereka mengalahkan mereka. Dengan begitu, mereka akan cenderung tidak menimbulkan masalah di Akademi Dalam. Tepat ketika orang-orang di sini menggelengkan kepala, Longchen menamparkan murid empat puncak itu ke tanah, menyebabkan mereka melompat. Akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Dapatkan tempat yang bagus, cepat. Saudaraku, bisakah kamu membantuku? Anda berada di tempat terbaik untuk menonton. Lusinan orang segera berkerumun dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa banyak orang akan segera tiba ketika berita ini menyebar, jadi mereka buru-buru menempati tempat terbaik. Tepat pada saat ini, murid empat puncak lainnya menyerang Longchen dengan tinju mereka. Longchen awalnya bersiap untuk mengaktifkan cincin surgawinya, tetapi kemudian dia melihat bahwa orang-orang ini hanya menyerang dengan kekuatan fisik mereka. Meskipun mereka marah, mereka tidak menggunakan teknik kultivasi atau seni magis, atau bahkan senjata mereka. Melihat itu, dia juga tidak mengaktifkan cincin sucinya. Sebaliknya, tinjunya menabrak hidung seseorang yang menyerangnya. Dengan suara berderak, darah, lendir, dan air mata keluar dari wajahnya. Adik-adik baru, jangan khawatir. Dilarang menggunakan seni magis apapun di sini. Anda juga tidak bisa menggunakan senjata. Jika Anda ingin bertarung, Anda hanya bisa menggunakan otot Anda. Kamu tidak akan dihukum karena berkelahi di sini, jadi jika kamu tidak menyukai seseorang, jangan ragu untuk menghajar mereka. Imbau salah satu penonton saat melihat Likai dan yang lainnya sedang ragu-ragu. Perkelahian sering terjadi di sini. Murid-murid lama menggertak murid-murid baru, dan murid-murid baru secara alami tidak akan menerima kebohongan itu. Namun, bagaimana beberapa novice bisa mengalahkan murid senior ini? Sebagian besar pertarungan berakhir hanya dalam beberapa gerakan. Kemudian mereka akan diizinkan untuk check-in. Akademi mengabaikan pertempuran di sini selama kedua belah pihak mengikuti aturan untuk tidak menggunakan seni dan senjata magis mereka. Selama tidak ada korban yang bebas terjadi, itu baik-baik saja. Mendengar ini, Likai dan yang lainnya segera menyerang. Likai menjatuhkan satu murid senior dengan tendangan, dan sebelum dia bisa bangun, yang lain menginjakan kakinya di wajahnya. Murid-murid aliansi tak terkekang runtuh menimpa mereka, bertarung dalam kelompok 4 atau 5 melawan 1. Adapun Longchen, dia merobohkan murid-murid ini dengan satu pukulan. Mereka dibiarkan dengan hidung berdarah, gigi terbang keluar dari mulut mereka, atau rahang terkilir. Dalam sekejap mata, dia telah merobohkan tujuh dari mereka tanpa ada yang bisa menyentuh pakaiannya. Sial, pendatang baru itu cukup kuat. Setiap pukulannya mendarat dengan sempurna, mengarah ke pukulan berikutnya. Bagaimana generasi pendatang baru ini memiliki begitu banyak iblis? Tunggu, bukankah orang itu familiar? Bukankah itu Longchen? Karena semakin banyak orang bergegas, salah satu dari mereka tiba-tiba mengenali Longchen. Longchen, siapa itu? Kamu mengasingkan diri selama setengah tahun, dan dia bergabung dengan akademi sekitar 3 bulan yang lalu. Anda secara alami tidak mengenalnya. Petik 2 Berhenti berteriak, duduk dan menonton dengan tenang. Jangan merusak kesenangan menonton orang lain. Jika Anda ingin berbicara, berbicara lah secara spiritual, kata orang lain dengan kesal. Tepat pada saat ini, sekelompok besar yang berisi ratusan orang keluar dari gerbang. Mereka semua mengenakan seragam penjaga. Sial, sekarang semakin besar. Para penjaga benar-benar terganggu dari latihan mereka. Petik 2 Kelompok besar ini segera menyerbu tepat ketika Longchen merobohkan murid 4 puncak terakhir. Petik 2 Tanda seru, Sepertinya kalian pendatang baru mulai sombong. Iya. Hajar mereka. Para penjaga menyerbu ke depan dengan marah. Sama seperti yang sebelumnya, para penjaga ini tidak menggunakan teknik mereka. Mereka hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki mereka. Longchen merasa orang-orang ini pasti memiliki sesuatu yang salah dengan otak mereka. Apa gunanya pertarungan ini? Kesal, dia tidak repot-repot mencoba menjelaskan. Dia hanya menendang orang yang memimpin. Orang itu kemudian dikirim menabrak orang-orang di belakangnya, menyebabkan beberapa tulang patah. Meskipun Longchen tidak memanggil cincin surgawinya atau menggunakan energi astralnya, hanya tubuh fisiknya yang terlalu kuat untuk para ahli 4 puncak ini untuk melawannya. Orang ini cukup tangguh. Kalahkan dia bersama-sama. Para penjaga itu segera memusatkan perhatian padanya. Paling tidak, mereka tahu bahwa untuk menangkap bandit, hal pertama yang harus dilakukan adalah menangkap raja mereka. Melihat ini, Longchen mendengus. Mereka ingin menggunakan pertarungan jarak dekat melawannya. Dia akan memberi mereka pelajaran gratis hari ini. Bang! Retakan! Ayia! Persetan! Longchen menyerbu di tengah-tengah mereka, seperti hantu yang bergerak melalui mereka. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyerangnya saat dia menyerang mereka dengan tinju, telapak tangan, dan cakar. Siapapun yang mendekatinya hanya akan pingsan dengan teriakan atau gerutuan yang menyakitkan. Ketika Longchen terbang di tengah-tengah mereka seperti harimau di antara domba, para penonton tercengang. Keterampilan macam apa ini? Ada pepatah yang mengatakan bahwa dua tinju mengalami kesulitan melawan empat tinju. Tetapi bahkan di tengah kekacauan ini, dikelilingi oleh musuh, Longchen mendominasi. Lusinan orang dirobohkan hanya dalam sekejap, tetapi dia bahkan tidak dipukul sekali. Sementara Longchen menang, Li Kei dan yang lainnya berada dalam masalah. Awalnya, mereka menggunakan angka untuk mengerumuni satu lawan dan bisa menang. Tapi sekarang mereka kalah jumlah, mereka dengan cepat runtuh. Hei, adik perempuan, jangan cabut pedangmu. Mereka tidak berani menyentuhmu, tetapi jika kamu mengeluarkan pedangmu, itu akan merepotkan. Juga, begitu Anda jatuh ke tanah, mereka tidak akan menyentuh Anda. Anda bisa berbaring saja. Petik 2 Saat Mu King Yun mengeluarkan pedangnya, seseorang memanggilnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa seperti yang dikatakan orang itu, begitu seseorang berada di tanah, pihak lain tidak akan terus memukul mereka. Mereka hanya menargetkan orang-orang yang masih berdiri. Untuk sesaat, Mu King Yun, Zhong Ling, Zhong Siu, dan anggota wanita lainnya dari aliansi tidak terkekang hilang. Tidak ada yang menyerang mereka, tetapi mereka juga tidak bisa hanya melihat Li Kei dan yang lainnya dirobohkan. Namun, apakah mereka benar-benar ingin mereka bertarung dengan tinju mereka? Saat mereka ragu-ragu, sisa dari aliansi tak terkekang dirobohkan. Penyerang mereka kemudian menatap Mu King Yun dan yang lainnya sejenak sebelum mendengus dan menyerang Long Chen. Pada saat itu, kapal terbang lain turun, dan sekelompok orang berjalan keluar. Pemimpin mereka adalah Luo Bing dan Luo Ning. Begitu mereka berjalan keluar, mereka melihat Long Chen melawan kelompok raksasa, jadi mereka tercengang. Apa yang terjadi di sini? selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.